Hai edisi dolan tipis-tipis ini aku ada di Jakarta Selatan guys jadi ini aku putar-putar kota-kota dulu jadi anak jaksel ya biar gaul gitu guys hahaha aku nggak tahu ya ini jalan apa jadi jangan nanya karena aku sebenarnya juga nggak paham jaman nama jalan bahkan di kota aku aja aku nggak ngerti gitu karena aku tuh biasa banget buka Google Map aja udah cukup gitu itu guys ini tuh kita menikmati indahnya kota Jakarta tapi kayaknya udah pernah aku video juga ya bagian ini di video-video yang lalu karena lewatnya juga sama gitu Jakarta Selatan dan enggak terlihat rame gitu ya guys kelihatan sepi itu sebelum lanjut videonya subscribe dulu yuk aku tungguin thank you tombol loncengnya juga ya enjoy in the show tidak seperti biasanya sekarang keliling-keliling kota dulu urusan-urusan baru pulang ke tempat untuk tinggalnya gitu guys ini foto-foto lalu ya guys jadi sebenarnya nggak niat bikin video jadi ya kayak gini apa adanya dulu nanti next time kalau travel lagi atau dalam-dalam tipis-tipis bakal aku video agak niat ya guys ya jadi enjoy in the show ini ceritanya kita sampai selesai ya coba tebak kali ini room tour lagi ya guys untuk videonya jadi malam ini aku tinggal di sebuah apartemen di Somerset berlian bermata berlian dekat gancit guys jadi ini tuh kamar mandinya seperti biasa kita room tour war pandinya not bad bagus sih itu ini ada kamarnya nanti yang membuat aku untuk tidurnya disini ada kacanya ada lemarinya kayak gini ini apartemennya gede banget ya guys ini ini kamar yang lainnya di sebelah aku bersama kamar mandi ini lebih kecil sih daripada tempat aku tadi tapi ini pemandangan luarnya langsung kayak gini tuh pemandangannya tahu lumayan punya lampu-lampu guys di permata berlian ini agak ini ya guys gede banget nih ada pantry nya luas terus ada dapurnya ada kitchennya ada oven ada kulkas komplit banget ada kompor induksi ada festival ini ruang TV ini ruang makan langsung nempel ini kan langsung luas gini luas banget sini termasuknya good morning jadi kayak gini nih view dari kamar yang tempat aku tidur bagus kan ini view dari tempat ruang TV nggak tahu ini bangunan apa aja aku nggak ngerti kalau kalian tahu tulis aja di kolom komentar guys di jaksel ini banyak banget startup startupnya guys ada tokopedia ada gojek ada apa lagi ya blibli banyak banget pokoknya lazada deket-deket dari sini yes dan dari apartemen tadi aku bisa apa ya ke ganjit itu gendaria city mall itu juga deket gitu guys jadi kita menikmati kota-kota Jakarta menurut aku Jakarta sekarang udah keren tuh penggunanya gede-gede bagus-bagus banyak banget tapi ya gimana ya nanti mungkin kalau dibandingin sama ibu kota baru ikan di Kalimantan di sana mungkin lebih keren lagi kali ya guys ya gitu nih kita sudah perjalanan pulang lagi jadi sebenarnya eh waktu di Jakarta juga aku sudah pergi-pergi kemana-mana cuma ya tadi karena ini nggak niat bikin vlog untuk perjalanan jadi foteknya cuma sedikit gitu guys tapi aku mau buang untuk sayang jadi aku bikin video kayak gini ini aja gitu lagian ini kota-kotanya juga bagus-bagus gitu guys ini pertama kali aku ke Jakarta Selatan guys peaches aku udah jadi kayak anak gaul gitu kan guys ya ampun aku mau cerita ya guys jadi dulu tuh aku pernah apply-apply ke Tokopedia lamar kerja gitulah guys ke gojek juga tapi ternyata nasibku belum nyampe gitu guys udah pernah sih masuk ke Tokopedia dalam artian seleksi ke pertama udah lolos seleksi keduanya nggak lolos guys hahaha belum takdirku untuk kesini dan sekarang takdirku disini tuh cuma dolan tipis-tipis kayak gini guys ya nggak papa dinikmatin aja ya kan TV nanti kalau ibu kota baru IKN di Kalimantan udah jadi mudah-mudahan aku ada kesempatan bodalan tipis-tipis kesana ya guys nanti aku coba buat video buat kalian gitu kan sama buat momen apa ya kenangan buat akulah gitu gitu keren banget menurut aku Jakarta lain lihat dari guys bangunan-bangunannya keren lah pokoknya tuh ada kayak TV gede kayak di New York gitu kan gas di atas itu guys Hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Halo guys ini tuh lagi di jalan tol guys dan pemandangannya indah banget itu ada pegunungan-pegunungan aku nggak tahu ini di tol mana ya guys cuma ya ya lah seperti yang kamu lihat ini cantik banget pemandangannya baru kali ini sih aku lihat ya guys karena biasanya kalau pulang tuh juga malem jadi nggak bisa lihat-lihat pemandangan yang seindah kayak gini ternyata indah banget gitu guys biasanya kan kalau lewat tol tuh malem-malem gitu kesini siang hari panas-panas tapi keren banget pemandangannya tuh awalnya juga bagus di atas guys thank you for watching jangan lupa like komentar subscribe dan tonton video aku yang lainnya nanti aku bikin uploadan video yang lainnya juga guys aku masih punya banyak Vortex untuk dolan tips-tips edisinya udah gitu aja videonya agak aneh sih ini menurut kalian aneh nggak guys tapi ya sih kayaknya aneh menurutku sih aneh guys aku aja pencipta videonya ngomong ini aneh guys yaudahlah ya nggak papa yang penting kan upload biar bisa buat ditonton di waktu yang lain